Perasaan saya ketika mengetahui bahwa saya memenangkan penghargaan ini adalah saya sangat kaget dan juga sangat berterima kasih karena sekali lagi mendapatkan kepercayaan dari Australian Embassy untuk bisa turut memajukan perempuan Indonesia. Alhamdulillah Baba Rafi sudah 16 tahun berkembang di Indonesia dan kita merupakan salah satu pioner untuk franchise makanan pertama dan sekarang Baba Rafi sudah lebih dari 1.300 outlet dan kita juga sudah mengembangkan lebih dari 9 negara. Kita mempunyai program yaitu Women Trainer. Program ini bertujuan untuk mengempower perempuan Indonesia supaya lebih berdaya dan financially independent. Kami juga bisa mengembangkan salah satunya non-profit movement yaitu Baba Rafi Mentoring yang bertujuan untuk mengedukasi pelaku-pelaku UKM yang lebih dari setahun dan kemudian mereka ingin mengembangkan dengan cara franchise. Kita berikan for free dan sekarang rata-rata dari mereka usahanya sudah berkembang tidak hanya di Indonesia bahkan juga di luar negeri. Pengaruh studi Australia terhadap kesehatan saya sekarang sangat berpengaruh besar. Saya banyak belajar bagaimana develop country mempunyai sistem yang sudah sangat tertata, sudah sangat terstruktur dan bagaimana tren makanan healthy food ke depannya. Dan itu akhirnya menginspirasi saya untuk menciptakan produk baru yang akhirnya sekarang juga menjadi salah satu produk andalan adalah kebab gandum dan juga tortilla yang gluten free. Bagi teman-teman alumni yang baru saja kembali ke Indonesia dan ingin mengadakan perubahan, saran saya adalah take a step at a time. Langkah apa yang visible dan bisa dilakukan, lakukan dulu. Yang kedua mempunyai visi besarnya seperti apa, jadi supaya tidak salah arah. Dan yang ketiga tentunya berkolaborasi dengan sesama alumni dari Australia. Kalau kita berkolaborasi tentunya kita akan bisa membuat perubahan yang lebih besar dan lebih terarah.